Hai free people, kembali lagi bersama CJ di Start Radio Asia dimana kita akan ngebahas seputar branding, strategi bisnis, marketing dan masih banyak lainnya Nah di video kali ini cukup menarik nih, kita bakal ngebahas suatu trend yang sekarang lagi terjadi nih yaitu meroketnya lokal brand yang bisa dikatakan hampir menyaingi global brand Kalau gitu without any further ado, let's get started Bicara mengenai global brand di pasar Indonesia sendiri nampaknya udah bukan jadi hal yang wah ya atau udah jadi hal yang biasa aja tapi yang jadi pertanyaannya kalian nih sebenernya tim global brand atau tim lokal brand nih Global brand sendiri atau merek global merupakan sebuah merek-merek yang memiliki nama yang sama serta strategi pemasaran yang terkoordinasi yang sama pula di berbagai negara Terlepas dari banyaknya debat konseptual terhadap operasionalisasi dari merek global namun satu hal yang pasti adalah dampak yang diberikan oleh merek global ini terhadap merek-merek nasional Global brand sendiri pada umumnya memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya jauh lebih unggul dibandingkan dari merek-merek nasional Salah satunya seperti skala ekonomis, lingkup ekonomis, international recognition kemudian pasokan serta distribusi global dan ditambah kekuatan finansial dari sang pemiliknya Nah faktor-faktor inilah yang nantinya akan membuat basis keunggulan kompetitif dari berbagai global brand saat memasuki pasar domestik di berbagai negara Di kota-kota besar sendiri, salah satunya seperti di Indonesia kita udah cukup sering bertemu atau melihat banyaknya global brand seperti McDonald, KFC, atau mungkin Dunkin Donut dimana biasanya lokasi mereka cukup berdekatan nih atau head-to-head dengan beberapa brand lokal Nah sejumlah riset mengatakan bahwa global brand memiliki presentase yang lebih tinggi dipilih oleh konsumen yang dibandingkan dengan lokal brand Hal ini terjadi karena persepsi yang dibangun sendiri oleh konsumen Banyak yang mengatakan bahwa global brand memiliki kualitas yang lebih terjamin kemudian bisa menaikkan pride dari konsumen itu sendiri hingga ingin seperti negara-negara maju Lalu gimana nih free people dengan lokal brand? Apakah mereka belum bisa menyaingi global brand? Yakin? Sebelum kita menjelaskan lebih jauh lagi nih kira-kira apa sih yang dimaksud dengan lokal brand? Berdasarkan kamus marketing, definisi lokal brand sendiri merupakan sebuah produk atau merek yang dipromosikan atau dikembangkan di wilayah yang relatif kecil atau terbatas secara geografis Kamu juga bisa menyebutnya dengan sebutan regional brand dimana artinya sebuah produk atau merek yang relatif terbatas dan hanya bisa kamu dapatkan kamu temui di suatu wilayah atau daerah tertentu aja Nah produk-produk ini yang ada di Indonesia juga udah banyak nih yang dimiliki mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lainnya dimana produk-produk ini sudah mulai juga nih diekspor ke luar negeri Uniknya beberapa produk tersebut malah laku keras nih di pasar asing dibandingkan di dalam negeri sendiri Namun sayangnya kekurangan dari lokal brand masih terdapat pada persepsi yang dibangun kuat oleh konsumen yang mengatakan bahwa kualitasnya gak lebih dari global brand Dan jika menggunakan lokal brand juga masih belum bisa menaikkan pride dari para penggunanya Namun uniknya nih free people, di era global seperti saat ini justru lokal brand lalu yang sudah naik daun Mereka gak mau kalah nih dengan para global brand di luar sana Para lokal brand berhasil menghadirkan produk-produk yang mengusung cita rasa merek global Padahal sebenarnya mereka lokal brand Nah selain itu, selain mengandalkan dari kualitas produknya sendiri Para lokal brand juga mengusung dan menawarkan desain yang orisinil dan otentik Jadi gak heran banget nih kalau hal ini menjadi daya tarik tersendiri dan nilai plus dari lokal brand Untuk memenangkan hati para konsumennya di persaingan pasar yang kian ketat Untuk menunjukkan keontetikan dari desain yang dihadirkan Biasanya para produsen akan menggunakan etnik asli dari Indonesia Yang secara otomatis nantinya akan menimbulkan rasa eksklusifitas dari produk yang dihadirkan Selain unik, desain produk yang seperti ini juga akan membawa budaya asli Indonesia Lebih dikenal secara lebih luas hingga ke luar negeri Dengan begitu, nama Indonesia juga akan lebih dikenal dengan produknya yang unik dan berkualitas Hal ini akhirnya didukung dengan timbulnya gerakan support lokal brand Yang ditujukan untuk mengangkat potensi dari banyaknya brand lokal Yang memiliki kualitas yang gak jauh dari global brand Baik itu lokal brand ataupun global brand, keduanya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing Global brand sendiri memiliki standarisasi yang ketat Serta sudah bisa dipastikan bahwa kualitasnya sama di banyaknya cabang yang mereka miliki di berbagai negaranya Sementara itu, dengan membeli global brand bagi sebagian orang dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka Serta status sosial yang mereka miliki saat ini Lokal brand sendiri biasanya memiliki pilihan varian yang lebih banyak atau lebih variatif Kemudian lebih ramah lingkungan dan harga yang ditawarkan pun lebih terjangkau untuk para masyarakat Indonesia Dibandingkan dengan brand-brand global yang memiliki harga berkali-kali lipat lebih tinggi Jadi gak heran nih kalau misalnya akhirnya kini mulai banyak masyarakat yang memilih lokal brand sebagai pilihan utama mereka Nah kira-kira free people yang jadi pertanyaannya nih Akankah lokal brand akan terus meroket hingga mampu menyaingi para global brand? Jangan lupa tulis jawabanmu di kolom komentar ya Pastikan juga kamu sudah subscribe dan turn notification on Supaya kamu gak ketinggalan update seru dari Start Friday Asia Kalau gitu, see you!